Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya Kali ini kita masih dengan pembahasan mengenai teks berita Hanya saja kali ini kita akan membahas mengenai vlog Apa itu vlog? Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian vlog Ciri-ciri vlog yang baik Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pembuatan vlog Dan langkah-langkah membuat vlog atau vlogging Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai! Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai vlog Ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Ananda Istilah vlog sering sekali kita dengar sekarang Apa yang dapat kalian sampaikan berhubungan dengan istilah vlog ini? Adakah vlogger atau naravlog yang sering kalian ikuti di kanal Youtube? Apa tema yang mereka biasa bahas dalam vlog tersebut? Atau apakah informasi yang kalian dapatkan dari naravlog tersebut berguna pada kehidupan kalian? Dunia digital dan internet sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern Internet menyediakan hampir semua informasi yang kita cari Salah satu media di internet dengan segudang informasi tersebut adalah kanal Youtube Di Youtube, kita dapat menemukan berbagai video yang dapat kita akses Hal itu tidak lain berkat para konten kreator yang menyediakan video-video menarik yang dapat dinikmati mecarakan Ada konten-konten di Youtube yang menduduki peringkat teratas diakses oleh para pengguna internet Yang paling tinggi diakses di Youtube adalah konten lagu Kemudian menyusul vlog, video tutorial, dan yang terakhir film pendek Dari fakta itu, ternyata vlog begitu menjanjikan untuk dikembangkan Namun, apa itu vlog? Nah, apakah Anda tahu apa itu vlog? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vlog adalah blog yang isinya berupa video Oleh karena itu, dalam vlog kita menemukan beragam informasi hanya saja penyajiannya dalam bentuk video Vlog berarti video blog, yaitu video yang menampilkan peristiwa sehari-hari yang sedang dialami oleh narah vlog tersebut Vlog ini dapat disajikan dengan mengunggah video yang menampilkan narah vlog saat sedang berbicara secara langsung di depan kamera Kejadian yang direkam itu berupa kegiatan saat sedang jalan-jalan, bermain game, atau game, atau mengadakan suatu tutorial, dan sebagainya Dengan terbukanya informasi bahwa Youtube berpotensi mendatangkan pundi-pundi rupiah yang besar Makin banyak orang yang mulai bercita-cita menjadi Youtuber Banyak orang ingin membuat vlog dan menjadi narah vlog Semua itu didukung dengan adanya gawai berupa telepon genggam yang rata-rata dimiliki oleh semua orang Serta kemudahan penggunaan media sosial Namun, menjadi seorang Youtuber atau konten kreator video Youtube tidaklah mudah Hal ini dapat diawali dengan membuat tayangan video vlog yang baik dan menarik Namun, benarkah membuat vlog itu mudah? Kemudian, bagaimana ciri-ciri sebuah vlog itu dikatakan baik? Ciri-ciri vlog yang baik adalah sebagai berikut Pertama, vlog yang baik mempunyai isi konten yang menghibur dan mendidik Jadi, ketika seseorang menonton sebuah vlog Maka akan menambah pengetahuan seseorang tersebut dan dapat menghibur Kedua, gambar yang ditampilkan jernih dan mampu mendukung informasi yang ingin ditampilkan dalam vlog Sekarang, rata-rata semua orang sudah mempunyai gawai yang dapat menghasilkan kualitas gambar yang bagus Sehingga dapat menampilkan informasi yang layak untuk vlog Selanjutnya, audio yang ditampilkan juga jernih sehingga terdengar jelas oleh pemirsa Dan keempat, nara vlog mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik, sikap yang baik, serta komunikatif Semakin nara vlog menarik dan mampu berbicara di depan publik, maka akan semakin menarik vlog tersebut Lalu, untuk dapat menghasilkan vlog yang baik, apa saja sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika membuat vlog? Nah, dalam membuat vlog, anda dapat memperhatikan faktor-faktor berikut Pertama, pemilihan tema Pilihlah tema yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyampaian yang menghibur Semakin menarik tema atau semakin penting tema yang anda pilih bagi masyarakat, maka akan semakin banyak masyarakat yang menonton vlog anda Kedua, penggunaan gambar yang jernih dan sesuai Penampilan gambar adalah faktor penting karena vlog mengutamakan penampilan gambar Pengambilan gambar dengan proporsional dan jernih sangat mendukung informasi yang disampaikan dalam vlog Ketiga, penggunaan audio yang jelas dan jernih Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah audio yang jernih dan jelas Audio yang jernih akan dan jelas mendukung penyampaian pesan atau isi berita yang baik Dan yang keempat adalah kemampuan berbicara Seorang naravlog perlu melatih kemampuan berbicara Kemampuan berbicara harus didukung oleh penggunaan bahasa baku, kalimat yang tepat, intonasi, dan artikulasi saat membawakan teks Bagaimana? Ananda kira-kira sudah bisakah membuat sebuah vlog yang baik? Lalu, apa saja sih jenis-jenis vlog yang ada? Nah, ada beberapa jenis vlog yang ananda perlu ketahui Yang pertama adalah vlog perjalanan Nah, vlog perjalanan ini biasanya merekam perjalanan seseorang, naravlogger, kepada penontonnya Ini bisa dengan video kegiatannya selama perjalanan Ataupun bisa rekaman dari tempat-tempat indah yang mereka kunjungi Di vlog traveling ini, vlogger juga bisa memberikan informasi mengenai fakta tempat yang ia kunjungi Ataupun merekomendasikan tempat itu Selanjutnya adalah vlog makanan Nah, ini adalah salah satu jenis vlog yang sekarang juga sedang digendurungi oleh masyarakat Karena biasanya memuat tempat-tempat makanan yang enak, murah, dan sedang menjadi perbincangan publik Biasanya ini membahas mengenai makanan dan minuman Termasuk ulasan restoran, resep, dan makanan unik dari berbagai tempat Ketiga, vlog kecantikan Biasanya para remaja akan sering melihat vlog kecantikan ini Vlog kecantikan biasanya membahas mengenai tips kecantikan dengan para pengikutnya Jenis vlog ini bisa saja berhubungan dengan merek make up apa yang akan dibeli, cara mengaplikasikannya, atau cara membuat gaya rambut tertentu Vlog kecantikan juga dapat mencakup mode dan tempat mendapatkan beberapa tren terbaru dengan harga lebih murah Selanjutnya adalah vlog gaya hidup Nah, vlog gaya hidup ini biasanya mencakup topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Seperti gaya hidup, kesehatan, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup Selanjutnya ada vlog edukasi Vlog edukasi biasanya mengajarkan keterampilan baru kepada orang-orang Bisa apa saja, misalnya belajar bermain gitar atau piano seperti yang disebutkan sebelumnya Atau membangun rumah baru, atau berbicara bahasa baru Vlogger hanya akan membagikan bidang keahlian mereka Memungkinkan orang lain dengan minat yang sama untuk belajar dari mereka Selanjutnya ada vlog permainan atau vlog gaming Nah, vlog gaming ini biasanya dilakukan oleh gamers-gamers yang biasanya merekam bagaimana cara melakukan sebuah permainan tertentu Entah itu tentang gameplay, ulasan, tips, dan trik Selanjutnya ada vlog teknologi Vlog teknologi biasanya berhubungan dengan teknologi Vlogger dapat meliputi gadget terbaru dan mengulasnya Atau menunjukkan kepada pemirsa cara membuka kotak item terbaru Cara menggunakannya, dan banyak lagi Nah, selanjutnya ada vlog komedi Vlog komedi biasanya berisi mengenai aksi lucu, sketsa, ataupun parodi yang bisa menghibur pemirsanya Bagaimana? Ananda sudah tahu bukan? Dengan jenis-jenis vlog Kira-kira Ananda tertarik untuk membuat vlog jenis apa nih? Nah, setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri vlog yang baik Dan faktor-faktor yang bisa diperhatikan ketika membuat vlog Maka bagaimana? Ananda sudah siap untuk membuat sebuah vlog? Nah, sebelumnya kegiatan yang disebut dengan vlogging atau video blogging Diinspirasi oleh tren dunia internet sebelumnya, yaitu vlog Banyak orang menjadi cukup terkenal dan kaya melalui vlog Begitu pula hanya dengan vlog Kegiatan ini banyak ditekuni sebagai sebuah profesi dan sumber pendapatan utama bagi sebagian orang Semenjak tahun 2013, YouTube memberikan uang kepada para pengunggah video Yang jumlah penontonnya banyak melalui AdSense Sejak itulah, banyak orang yang mengunggah bermacam-macam jenis video ke platform YouTube Untuk sekadar hobi atau sebagai pencarian Lalu, bagaimana cara membuat vlog yang menarik? Nah, kita akan belajar langkah-langkah membuat vlog Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam membuat vlog Pertama, rencanakan ide konten video tersebut Lakukan curah gagasan atau brainstorming Lalu, buatlah perincian isi teks dan gambar yang diperlukan agar video yang dibuat menjadi lebih menarik Baik itu dari alur maupun kreativitas penyuntingan Kedua, siapkan peralatan Tidak banyak yang dibutuhkan peralatan untuk membuat sebuah vlog Pada zaman yang sudah serba maju ini, kita bisa membuat vlog hanya dengan ponsel Namun, kamera ponsel tersebut harus yang berkualitas cukup baik Agar kualitas video semakin bagus, sebaiknya gunakan beberapa alat tambahan Seperti tripod, stabilizer, dan mikrofon Ketiga, melakukan pengambilan gambar, penyuntingan, dan mengunggah video Nah, saat pengambilan gambar, perhatikan pencahayaan Sudut pengambilan gambar dan sinematografi dasar lain Hal-hal kecil tersebut akan membuat video terlihat lebih elegan dan menarik Nah, saat penyuntingan, gunakan berbagai perangkat lunak yang mudah digunakan Baik dari aplikasi Windows maupun Mac Dan saat mengunggah video Sebelum mengunggah ke akun Youtube Lengkapi dengan judul, deskripsi video, dan gambar simbol thumbnail yang menarik perhatian Pemberian tanda pagar tertentu juga akan sangat membantu para calon penonton menemukan video yang diunggah Dan yang terakhir adalah mempromosikan video Mempromosikan karya video yang telah dibuat juga tidak kalah penting Sebarkan informasi tautan video yang telah diunggah Lewat akun media sosial yang dimiliki Agar video tersebut dilihat oleh banyak orang Bagaimana? Ananda kira-kira sudah bisa membuat video? Wah, sepertinya Ananda sudah tidak sabar nih untuk membuat sebuah video Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini Semoga setelah ini Ananda bisa menghasilkan sebuah video Vlog yang baik dan sesuai dengan passion Ananda tentunya Baiklah, terima kasih atas perhatian Ananda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh